Pertama-tama tidak terlihat. Nah detail kecil itu sebenarnya sudah menandakan perubahan cerita yang cukup drastis loh dari versi original dan memunculkan pertanyaan yang menarik sebenarnya. Nah apakah dengan era remake yang baru ini Capcom disini berarti itu mencoba untuk menghapus keberadaan game Chronicles. Itu loh ada Umbrella Chronicles, ada Darker Chronicles ya. Nah khususnya ketika asal-usul konflik antara Leon sama Kralzer ini itu justru berawal dari salah satu game Chronicles ini. Nah ini yang pengen gue bahas disini ini mungkin sedikit pendapat pribadi gue doang tentang perubahan yang minor ini. Dan mungkin sedikit kekhawatiran gue juga soal masa depan dari game-game Chronicles disini. Apakah entah nanti bakal kena remake atau emang bakal dilupain gitu aja. Nah jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya sekarang. Nah sebenernya jauh sebelum kemunculan Kralzer di trailer yang ketiga. Dan ketika masih pada nanya Kralzer di cut atau enggak gitu ya. Sempat beredar kabar memang bahwa salah satu dari tim media yang sudah memainkan demo khusus season level 4 untuk pers. Itu bahwa pada cutscene intro game ini ditunjukkan kalau Leon itu yang sedang mengalami pelatihan agen. Dan itu dilatih oleh seseorang dengan perawakan yang cukup kekar. Nah hal ini akhirnya menimbulkan beberapa macam spekulasi dan juga rumor ya. Yang mengatakan kalau si orang kekar ini bisa aja adalah Kralzer. Dan perubahan perannya kali ini sebagai mentor bagi Leon gitu ya. Dan keliatannya dengan trailer 3 dengan si Leon panggil dia Mayor dan si Kralzer panggil Leon itu adalah Rookie. Keliatannya memang bener-bener mengkodifikasi kalau kali ini Kralzer itu adalah mentor. Dan bukan sekedar partner seperti pada versi original. Nah pada versi game originalnya mungkin buat yang masih pada lupa Kralzer itu memang pertama kali muncul di Resident Evil 4 di tahun 2005 berarti awalnya ya. Nah itu terlebih dahulu dia muncul di situ dengan latar belakang cerita yang memang jujurnya tidak begitu terlalu jelas. Tidak begitu terlalu jelas gimana tuh maksudnya ya. Pokoknya memang nggak jelas gitu dulu ya. Nah melalui momen-momen akhirnya Resident Evil 4 akhirnya cuma dijelaskan aja. Kalau Kralzer itu dulunya adalah mantan tentara Amerika Serikat yang pernah menjadi rekan Leon sebelum akhirnya dia itu memasukkan kematiannya dan bergabung dengan organisasi rivalnya Umbrella di bawah kendali Albert Wesker. Dan saat itu ditugaskan oleh Wesker untuk menyusup ke dalam Los Illuminados dan mencuri sampel pelaga dominan. Dan selama penyusupannya dia dia juga akhirnya ditugaskan oleh Lord Saddler untuk menculik Ashley dan itulah yang menjadi katalis penyebab kejadian di Resident Evil 4 yang original juga. Nah barulah 4 tahun kemudian setelah Resident Evil 4 niliris yaitu di tahun 2009 barulah disitu Capcom merilis sebuah game yang bernama Resident Evil The Dark Side Chronicles untuk Nintendo Wii. Nah dengan cerita khusus yang berjudul Operation Havir yang berlatar 2 tahun sebelum Resident Evil 4. Nah cerita ini tuh akhirnya memberikan lebih banyak konteks ya soal sejarah Kralzer dan juga Leon. Nah diceritakan bahwa Kralzer adalah bagian dari Angkatan Darat Amerika Serikat dan seorang operator untuk US SOCOM atau US Special Operations Command dengan pengalaman perang dan juga operasi yang sukses yang terbilang cukup banyak dan juga ekstensif. Nah untuk membuatnya lebih terkesan berpengalaman lagi bahkan diceritakan juga bahwa Kralzer itu sering menjadi tentara bayaran atau mercenary gitu ya ketika dia itu tidak sedang aktif bertugas untuk paman SAM. Nah bahkan pengalaman panjang dan sukses Kralzer disinilah yang menjadi alasan kenapa dia dipilih untuk menjadi rekan Leon pada misi mereka di Operation Havir di hutan Amazon disini. Nah namun pada game ini mereka itu dikenalkan sebagai operator yang setara dan tidak ada senioritas di antara mereka. Nah tapi memang Kralzer disini awalnya cukup merenehkan Leon ya dan bahkan dia itu tidak percaya adanya bio-organic weapon. Jadi dia nggak percaya ada virus, dia nggak percaya ada zombie dan bahkan dia itu nggak percaya kalau Leon itu selamat dari kota yang isinya penuh zombie. Nah barulah setelah dia melawan zombie sendiri, setelah dia melawan monster sendiri, dia akhirnya kepo ya sama pengalaman Leon dan akhirnya dia minta diajarin sebanyak-banyaknya soal T-Virus dan juga Umbrella disitu. Nah pada saat itu memang bagi mereka yang cukup memperhatikan cerita Resident Evil kayak gue gitu misalkan ya kehadiran Operation Havir itu diterima dengan cukup positif dan bahkan gue pun juga cukup seneng gitu loh dengan kehadiran cerita itu karena akhirnya nih kita punya kejelasan soal Krauser itu dulunya siapa gitu ya. Nah selain memberikan kejelasan soal sejarahnya Leon dan juga Krauser, cerita ini tuh juga memiliki sedikit koneksi dengan Resident Evil Code Veronica dengan kehadiran T-Virus yang juga menjadi inti cerita dari Operation Havir disini. Nah sayangnya memang untuk Darkseid Chronicles dan juga Operation Havir itu termasuk ke dalam judul Resident Evil yang sangat underrated dan ya kasarnya kurang begitu populer dan kurang begitu terkenal gitu ya. Bahkan sampai saat ini loh menjelang rilisnya Resident Evil 4 remake. Tapi memang perlu diakui juga bahwa kenapa ini menjadi judul yang underrated atau menjadi judul yang tidak terkenal ya karena salah Capcom sendiri ya. Karena Capcom dulu tuh memang punya strategi yang cukup aneh ya saat itu dengan merilis game-game dengan cerita penting seperti ini ke kontrol yang mungkin bisa dianggap kurang populer gitu loh di kalangan para pemain atau penikmat Resident Evil. Khususnya di Indonesia ya. Nah terlepas apakah waktu itu mereka sedang menyelesaikan kontrak dengan Nintendo atau tidak karena rilisnya di Nintendo Wii keputusannya itu tetap terbilang aneh menurut gue ya. Apalagi sebelum Darkseid Chronicles ini mereka itu sebelumnya juga sempat merilis yang namanya Umbrella Chronicles yang mengandung cerita penting tentang bagaimana Umbrella itu bisa bangkrut dan dibangkrutkan oleh Chris, Jill, bahkan Wesker sekalipun. Dan bahkan semuanya itu berlatar sebelum Resident Evil 4. Nah kembali ke Resident Evil 4 remake ya. Dengan pangkat dan posisi barunya Leon Crowther di remake ini gue itu punya kecurigaan kalau Capcom kayaknya itu mereka pengen menghilangkan cerita-cerita yang ada pada game Chronicles disini. Dan menggantinya dengan hal atau sesuatu yang lebih sederhana gitu loh. Nah jika benar pada versi remake ini tuh Crowther akan menjadi mantan mentornya Leon dan apakah nanti akan ada flashback kecil yang membahas tentang hal ini. Nah maka hal ini saja tuh sudah cukup untuk memberikan lebih banyak konteks ketimbang apa yang kita punya di versi originalnya. Itu sebenarnya udah cukup banget dan menurut gue kalau Capcom gak pengen bikin semuanya jadi lebih complicated. Cukup berarti disitu aja udah cukup gitu ya. Nah di satu sisi kita bisa anggap ini adalah langkah yang positif ya. Karena akhirnya Resident Evil itu bisa punya cerita yang lebih berfokus dan lebih lurus gitu loh. Dan para fans baru yang mungkin datang dengan remake ini itu tidak akan kebingungan dengan game-game spin of Resident Evil yang memang terbilang cukup banyak ya. Ada Survivor, ada Chronicles, ada Revelations dan Outbreak dan macem-macem yang lagi. Cukup banyak dan gue bisa mengerti kalau diambil dari perspektif fans yang masih baru atau masih belum tau apa-apa. Pasti bakal bingung dan pasti bakal overwhelming gitu loh. Dan bahkan game-game spin of ini juga tersedia di konsol yang memang cukup sulit untuk diakses di masa modern saat ini ya. Lu bayangin aja lu mau main Resident Evil Chronicles gitu. Misalkan mau Umbrella, mau Darkseid. Lu mesti punya say PS3. Atau lu mesti punya Wii misalkan ini Nintendo Wii. Atau lu mesti set up emulator di PC yang mana gue juga yakin gak semua orang mau untuk set up emulator dengan ribet-ribetnya gitu kan ya. Nah di sisi lain, para game Chronicles ini justru punya cerita yang cukup penting dan memang gak bisa diabaikan begitu saja. Dan itu juga cukup memperkaya franchise Resident Evil itu sendiri gitu loh. Karena kita akhirnya punya game yang macem-macem loh. Ada yang real shooter, ada yang cerita pendek, ada yang cerita antologi. Gak cuman game-game besar seperti yang kita lihat di konsol-konsol yang modern doang gitu kan ya. Dan bahkan sangat pantas untuk dijadikan game stand-alone-nya sendiri dan tidak pantas hanya untuk bertahan di game antologi seperti Chronicles. Di sini kan ya. Nah remake itu tentu bisa menjadi jalan yang bisa diambil. Nah tapi dengan Resident Evil 4 remake, menurut gue sudah cukup membuktikan ya bahwa Capcom itu lebih memprioritaskan game yang populer ketimbang game yang sebenarnya akan sangat diuntungkan jika dibuat versi remake-nya. Bahkan meskipun game yang kurang populer itu memiliki Leon sebagai karakter utamanya. Contohnya adalah Resident Evil, The Darkseid Chronicles dan juga Operation Havier di sini. Dan ya itu tadi, menurut gue akan sangat sayang kalau misalkan story-story unik seperti ini di-cut atau di-lupakan begitu saja. Karena ya akhirnya mengurangi kekayaan atau mengurangi keunikan ya dari franchise Resident Evil itu sendiri. Nah kalau gue pribadi sih sebenarnya gue punya harapan yang cukup besar ya dan gue yakin gue akan sangat kecewa di sini ya. Gue punya harapan yang cukup besar agar yang namanya Operation Havier di sini tuh bisa dibuat remake-nya. Atau bahkan setidaknya gak usah remake deh, dijadiin DLC dari Resident Evil 4 remake aja. Itu buat gue udah sangat cukup gitu ya. Menurut gue juga bahkan akan cukup fair atau cukup bisa diterima ya kalau misalkan DLC yang itu jadi DLC berbayar gitu misalkan. Dan mungkin nanti kayak Resident Evil Village aja kayak setahun kemudian muncul Resident Evil 4 remake yang Goat Edition. Dan isinya adalah DLC dari Operation Havier. Itu menurut gue, gue bahkan oke deh dibikin seperti itu ya daripada kita gak punya Operation Havier yang remake atau yang baru sama sekali. Nah lagi pula kalau dari sisi kalian juga, dari kalian para fans juga. Siapa sih yang gak bakal nolak kalau ada DLC atau game baru yang lagi-lagi karakternya si Porn yang lempar lagi. Kan kalian juga pasti bakal seneng kan. Itu win-win solution buat kita juga gitu loh. Gue juga sebagai yang apresiasi banget sama ceritanya dan gue juga sangat seneng kebetulan sama ceritanya Operation Havier. Menurut gue akan jadi miss opportunity banget kalau misalkan DLC ini atau cerita ini tuh gak di remake atau gak dijadikan DLC kecil aja dari Resident Evil 4 remake. Nah mungkin setelah satu khawatiran utamanya beberapa orang mungkin disini terletak pada jenis musuhnya ya dan jenis virus yang ada pada Operation Havier. Karena pada cerita ini kan ada T-Virus, ada T-Viconical Virus dan juga tentunya ada zombie T-Virus yang kita lihat di Resident Evil 2 yang original maupun yang remake dan juga ada makhluk T-Virus lainnya. Nah tentu DLC ini tuh kalau misalkan memang dibuat ini akan memakan waktu yang cukup lama gitu loh. Karena Capcom gak bisa semena-mena melakukan reuse asset dong dari base game Resident Evil 4 yang isinya udah beda banget gitu loh. Kalau di Operation Havier disini ada T-Virus kan kalau Resident Evil 4 isinya adalah Splagas dan juga ada Ganado. Dua makhluk dan dua organisme yang sudah sangat berbeda sekali. Nah belum lagi latar tempatnya pun juga sangat-sangat berbeda jauh. Yang satu di pedalaman Eropa, Spanyol. Yang satu lagi ada di hutan Amazon. Mungkin yang gampang cuma dari sisi bahasanya doang ya. Yang satu Amazon, yang satu Amazon di Brazil kan. Yang satu lagi ada di Eropa sama-sama pake Spanish gitu loh ya. Eh Spanish kan nih kalau misalkan Brazil atau Portugis gue lupa deh. Ada yang Spanish juga karena mungkin itu bahasanya bisa dibawa tapi itu pun harus perhatiin soal dialeknya dan segala macemnya gitu kan. Ini pasti bakal lama tapi gue rasa akan menjadi suatu DLC yang worth it gitu loh. Kalau misalkan mereka bikin dengan take their time, gak usah buru-buru, gak usah lama-lama, ini bakal jadi ekspansi yang menurut gue sangat worth it. Dan bahkan kalaupun jadinya berbayar, gue yakin orang pun juga gak akan keberatan untuk ngeluarin duit dengan DLC yang sesempurna ini misalkan. Nah bahkan gue juga tidak akan menolak kok kalau misalkan mereka itu disini bener-bener ngilangin yang namanya zombie. Dan hanya menghadirkan satu tipe musuh dengan jumlah yang banyak dan susah untuk dibunuh ya. Dan tentunya harus terbuat dari tipe Onyokal Virus dong. Ini bisa diambil contohnya di Resident Evil 5 ya. Di Resident Evil 5 yang original itu ada DLC yang namanya Lost in Nightmare. Dan di DLC itu hanya ada satu tipe musuh aja yaitu si Guardian itu kan yang bawa jangkar yang bahkan kalau lo liat pergerakannya dan kalau lo liat cara menyerangnya. Itu semua adalah reuse asset dari executioner yang ada di Resident Evil 5 base gamenya. Nah kemudian karena di cerita ini Leon sama Krauser pasti berdua dan gak akan misah. Kemudian juga ada Tipe Onyokal Virus di DLC ini. Justru Operasi Haviar itu akan sangat bisa berfungsi sebagai uji coba atau testbed untuk remake-nya Resident Evil Code Fionica. Karena adanya Tipe Onyokal Virus dan juga remake dari Resident Evil 5 ya dengan sistem koopnya. Capcom kalau emang pengen niat banget ini tuh bener-bener bisa dilakukan dan bisa berfungsi. Baik juga untuk mereka kalau misalkan kedepannya mereka itu pengen bikin Code Fionica Remake atau bahkan Resident Evil 5 Remake sekalipun. Dan sebelum videonya udahan gue juga pengen wara-wara lagi sama kalian kalau merchandise kita masih ready stock ya. Disini untuk merchandise gambarnya Lady Dimitrescu. Jadi kalau kalian berminat silahkan bisa diliat charts-nya juga, bisa diliat ukurannya juga. Tapi untuk XXL sekarang udah abis ya. Jadi terima kasih semuanya. Kalau kalian berminat bisa langsung ke link Tokopedia kita yang ada di kolom deskripsi dan mungkin nanti bakal gue pin juga di kolom komentar. Thank you semuanya guys. Nah mungkin segini aja pendapat yang bisa gue utarakan tentang ya perubahan ceritanya Krauser sama Leon disini dan juga nasib ya untuk Operation Havier kedepannya. Buat kalian yang belum tau sekali lagi gue sih sangat-sangat-sangat menyarankan ya minimal nonton lah yang namanya Operation Havier, Javier ya. Itu dari game Resident Evil The Dark Side Chronicles. Ini punya cerita yang penting banget, punya cerita yang menarik banget soal kenapa Krauser akhirnya dia jadi jahat. Dan juga sejarah tentang gimana akhirnya Krauser itu bisa digabung sama Wesker ya. Bahkan karena Wesker pun bahkan hadir di game ini gitu ya. Meskipun hadirnya itu kurang lah ya, gak banyak-banyak banget. Tapi dia ada disitu. Dan ya pokoknya kalian juga bisa jadi lebih ngerti kenapa Krauser itu bisa sebenci itu sama Leon di Resident Evil 4. Buat yang belum tau sekali lagi silahkan ditonton bahkan waktu itu gue juga sempat bikin streamnya ya di channel ini gitu. Mungkin linknya nanti bakal gue cantumin di kolom komentar juga mungkin ya. Nah jadi kalian langsung pada pendapat kalian aja ya langsung pada komentar aja menurut kalian. Kalau misalkan Operation Havier itu bisa dibikin minimal DLC deh, gak usah remake lah minimal DLC deh ya. Itu kalian bakal tertarik atau enggak? Dan kalau misalkan ternyata DLCnya berbayar, apakah menurut kalian ini akan jadi DLC yang worth it untuk dibayar? Atau enaknya gratis-gratis aja ya? Memang lebih enak gratis sih ya. Tapi kalau mengingat scope-nya yang begitu gede, gue rasa fair kalau misalkan ini jadi DLC yang berbayar. Atau pendapat kalian yang lain lah tentang Operation Havier dan perubahan ceritanya Krauser sama Leon disini. Oke jadi segitu untuk video kali ini. Gue Bapak Kiltrik, signing off dan thank you banget semuanya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax